Bismillahirrahmanirrahim Materinya adalah atau babnya adalah kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Ya saya selalu memulai dengan sebuah nyanyian yang sangat menarik sekali yaitu berjudul Rayuan Pulau Kelapa Contohnya seperti ini liriknya Langsung saja ke materi Intinya Materi yang pertama diawali mengenai penjelasan dengan suprastruktur dan infrastruktur politik Suprastruktur yaitu merupakan sebuah sistem politik Dimana terbentuk dari dua pengertian yaitu sistem dan politik Sistem adalah suatu kesatuan dari unsur pembentuknya yang terjalin oleh suatu hubungan fungsional Politik berarti sebuah strategi Menurut Pak Muji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir Suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh Sistem politik secara epistemologis Diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat Yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat Dan menunjukkan pola hubungan fungsional Di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut Dimana diartikan dengan saling terhubung Sedangkan menurut Robert A. Dahl Sistem politik yaitu mencakup dua hal Yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia Kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan Suprastruktur politik memiliki sebuah tujuan Mempunyai sebuah komponen Dimana tiap-tiap komponen mempunyai fungsi yang berbeda-beda Adanya interaksi antar komponen-komponen tersebut Dan ada juga mekanisme kerja pengaturan struktur kerja dalam sistem politik Enam, adanya kekuasaan untuk mengatur komponen baik di dalam maupun di luar sistem Dimana tiap-tiap komponen memiliki kekuasaan Namun lingkungannya berbeda-beda Selanjutnya ada kebudayaan politik Dimana terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai acuan pengembangan sistem tersebut Suprastruktur politik menggunakan konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu Dimana lembaga-lembaga suprastruktur politik yang ada di Indonesia Yaitu ada lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijakan umum Atau yang biasa disebut dengan lembaga legislatif Ada lembaga pelaksana fungsi penerapan kebijakan Yang biasa disebut dengan eksekutif Ada lembaga pelaksana fungsi pengawasan pelaksana kebijakan Yang biasa disebut dengan yudikatif Lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijakan umum Atau lembaga legislatif Memiliki beberapa fungsi Fungsi yang pertama adalah fungsi legislasi Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk sebuah undang-undang Yang kedua adalah fungsi pengawasan atau kontrol Yaitu yang gunanya untuk menyawasi jalannya pemerintahan Baik dalam bentuk ratifikasi perjanjian Persetujuan atas pernyataan peran Pengangkatan duta maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Dan penggunaan uang negara Yang ketiga adalah fungsi anggaran Fungsi anggaran disini untuk menetapkan anggaran pendapatan belanja negara Atau yang biasa disebut dengan APBN Yang kedua adalah lembaga pelaksana fungsi penerapan kebijakan Atau yang biasa disebut dengan lembaga eksekutif Dalam hal ini pelaksana fungsi kebijakan eksekutif adalah presiden Dengan dibantu wakilnya beserta para menterinya Berdasarkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Presiden sebagai kepala negara mempunyai wawanan sebagai berikut Yang pertama membuat perjanjian dengan negara lain Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Yang kedua mengangkat duta dan konsul Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat Duta juga bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu Di bawah kedutaan besar kita Yang ketiga adalah menerima duta dari negara lain Yang keempat memberikan gelar tanda jasa Dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia Atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia Yang kelima adalah sebagai seorang kepala pemerintahan Presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia Selanjutnya adalah lembaga pelaksana fungsi pengawasan Atau yang biasa disebut dengan lembaga yudikatif Di Indonesia ada tiga badan yang diperdayakan untuk menjalankan kekuasaan ini Yakni mahkamah agung Ada mahkamah konstitusi dan komisi yudisial Fungsi dalam peradilan yang dapat mengecualikan Suatu pertanyaan-pertanyaan berikut adalah Peradilan pidana hukum perdata Atau yang sering dan menjadi catatan adalah Sebuah perceraian, pernikahan, warisan, dan pengasuhan anak Ada empat ciri sistem politik Yang pertama berdasarkan daya jangkauannya Yaitu yang bersifat universal Meliputi semua anggota masyarakat Yang kedua adanya kontrol yang bersifat mutlak Terhadap pemakaian kekerasan fisik Yang ketiga membuat keputusan-keputusan yang mengingkat Dan diterima secara sah Yang keempat ada keputusannya bersifat otoritatif Yang artinya mempunyai kekuatan legalitas Dan kerelaan yang besar Yaitu mengenai infrastruktur politik Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik Dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal Untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara Infrastruktur politik di Indonesia meliputi Keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara Ada empat kekuatan infrastruktur politik Yang pertama ada organisasi politik Atau yang biasa disebut dengan partai politik Dimana dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia Secara syukarela atas dasar persamaan kehendak Dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat Bangsa dan negara melalui pemilihan umum Sedangkan yang kedua ada kelompok kepentingan atau interest group Kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara Kelompok kepentingan ini bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik Yang biasanya berada di luar tugas partai politik itu sendiri Yang ketiga ada kelompok penekan atau pressure group Kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik Yang berupa Undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka Sedangkan media komunikasi politik adalah sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi Dan pendapat politik secara tidak langsung Baik terhadap pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya Yang selanjutnya adalah Political figure Political figure adalah tokoh politik Dimana orang yang karena latar belakang dan sejarahnya sepak terjangnya juga Dalam perjuangan dan idealismenya dikenal oleh masyarakat Sehingga setiap pendapat atau pikiran dan perbuatannya diikuti oleh banyak orang Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai dari tugas, fungsi, wawenang sampai pada susunan dan kedudukannya aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang yaitu yang pertama adalah undang-undang nomor 42 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kedua ada undang-undang nomor 3 tahun 2009 yaitu tentang Mahkamah Agung yang ketiga ada undang-undang nomor 4 tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi yang keempat ada undang-undang nomor 18 tahun 2001 yaitu tentang Komisi Yudisial yang terakhir ada undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang badan pengawasan keuangan kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia yang pertama ada MPR, DPR, DPD, Presiden atau Wakil Presiden ada Mahkamah Agung ada Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut undang-undang dasar tahun 1945 sudah dimaklubkan dalam sebuah pembukaan ini adalah salah satu janda pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 ini juga terkait strukturnya lembaga menurut undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 di tingkat pusat dan juga daerah ini terkait strukturnya lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut undang-undang dasar DPR dalam pasal 20 ayat 1 yaitu memegang kekuasaan membentuk undang-undang Presiden dalam pasal 4 ayat 1 yaitu memegang kekuasaan pemerintahan ada MK, MA, dan MK dalam pasal 24 ayat 1 yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan terkait Majelis Permusahaan dan Lakyat dalam pasal 2 ayat 1 anggota DPR dipilih melalui pemilu anggota DPD dipilih melalui pemilu juga mewenang MPR dalam pasal 3 ayat 1 yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dalam pasal 3 ayat 2 yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 3 ayat 3 yaitu memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar dalam pasal 8 ayat 2 memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden dalam pasal 8 ayat 3 yaitu pemilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat berhenti-diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan ini terkait syarat masa jabatan mewenang Presiden atau Wakil Presiden Presiden atau Wakil Presiden dalam pasal 6 ayat 1 calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima keluarga negaraan lain karena kehendaknya sendiri tidak pernah menghiatati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 6 ayat 1 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dalam pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan saja terkait wawonan kewajiban dan haknya disini saya cantumkan banyak sekali negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang itu sudah sesuai dengan pasal 18 ayat 1 sebagai gubern pemerintah daerah dalam hal kepala pemerintah daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal 18 ayat 2 yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam pasal 18 ayat 5 menjalankan otonomi yang seluas-seluasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pesat dalam pasal 18 ayat 6 berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan kalau dalam pasal 18 ayat 3 anggota DPRT itu dipilih melalui sebuah pemilu sedangkan yang dianggap sebagai pemerintah daerah dalam pasal 18 ayat 4 gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis Dewan Perwakilan Rakyat dalam pasal 20 ayat 1 yaitu memegang kekuasaan membentuk undang-undang sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum karena itu sesuai dengan pasal 19 ayat 1 anggota DPR dapat diperhentikan dari jabatannya yang syarat-syaratnya dan tata caranya diatur dalam undang-undang itu termatuk dalam pasal 22B terkait fungsi wawanan dan haknya sudah ada di layar monitor kalian tidak ada banyak sekali silahkan bisa disimak dipelajari dipahami dPR dalam pasal 20 ayat 1 yaitu memegang kekuasaan membentuk undang-undang anggotanya berhak mengajukan usul rancangan undang-undang hal itu termatuk dalam pasal 21 rancangan undang-undang dibahas oleh presiden dan DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama karena sesuai dengan pasal 20 ayat 2 apabila mendapatkan persetujuan bersama sesuai dengan pasal 20 ayat 5 dalam hal rancangan undang-undang tidak disahkan dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan ini yang perlu diperhatikan yang tidak diketahui oleh banyak orang dan apabila tidak mendapatkan persetujuan bersama maka tidak boleh diajukan lagi dalam persetujuan masa itu sesuai dengan pasal 20 ayat 3 dalam hal ini presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang karena presiden memiliki beberapa kewenangan dalam pasal 5 ayat 1 dan juga berhak mengesahkan undang-undang sesuai dengan pasal 20 ayat 4 presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa berhak menetapkan peraturan perundang-undangan hal itu sesuai dengan pasal 22 ayat 1 sedangkan dalam pasal 22 ayat 2 perpu itu harus mendapatkan persetujuan DPR apabila DPR itu setuju maka perpu tersebut menjadi undang-undang dan apabila tidak setuju maka harus dicabut karena DPR juga memiliki kewenangan yang diatur dalam pasal 22 ayat 3 Dewan Perwakilan Daerah Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu hal itu sesuai dengan pasal 22 C ayat 1 sedangkan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1.3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat hal itu sesuai dengan pasal 22 C ayat 2 anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang secara-cara dan tata caranya diatur dalam undang-undang hal itu sesuai dengan pasal 22 C ayat 4 parpol atau gabungan partai politik meminhan umum pemilihan umum diselenggarakan menggunakan asas yang bernama lu berjudil yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali lu berjudil adalah lugas persis jujur dan adil parpol atau gabungan partai politik itu dalam pemilu mengusulkan presiden dan wakil presiden sedangkan partai politik bisa mengusulkan anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedangkan kalau anggota Dewan Perwakilan Daerah itu bisa mencalonkan seorang diri atau bersifat perseorangan sebagai panjang anggara pemilu yaitu adalah komisi pemilihan umum yang biasa disingkat dengan KPU presiden dalam pasal 23 berhak mengajukan RAPBN dalam pasal 23 ayat 2 berhak juga membahas bersama dimana apabila menemui titik persetujuan maka pemerintah menjalankan anggaran pendapatan belanja negara tersebut dan apabila tidak mendapatkan titik persetujuan maka pemerintah menjalankan anggaran pendapatan belanja negara tahun sebelumnya atau tahun lalu karena itu sudah termaktub dalam pasal 23 ayat 3 dalam hal ini tugas dari Dewan Perwakilan Daerah yaitu memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hal itu termaktub dalam pasal 23 ayat 2 ini ada MK MK dalam pasal 24C ayat 5 yaitu seorang hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercelah adil negarawan yang menguasai konstitusi dan ketata negaraan serta merangkap sebagai pejabat negara hal itu termaktub dalam pasal 24C ayat 5 sedangkan MK itu mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA 3 orang oleh DPR dan 3 orang oleh presiden itu termaktub dalam pasal 24C ayat 3 sedangkan mewenang dan kewajibannya dalam pasal 24C ayat 1 yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar memutus pembubaran partai politik dan memutus perselesihan tentang hasil pemilihan umum sedangkan yang termaktub dalam pasal 24C ayat 2 MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut undang-undang dasar ini contoh skema dari rekrutmen anggota hakim konstitusi dalam pasal 24C ayat 3 MA mengajukan 3 orang hakim konstitusi DPR mengajukan 3 orang hakim konstitusi presiden mengajukan 3 orang hakim konstitusi apabila sudah ditetapkan maka jumlahnya adalah 9 orang anggota hakim konstitusi terkait pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat 2 usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sisankam rata oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan mendukung hal itu termaktub dalam pasal 30 ayat 2 sisankam rata adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dalam pasal 30 ayat 3 yang membahas mengenai TNI angkatan udara TNI angkatan laut dan TNI angkatan udara itu adalah sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara sepanjang diatur dalam pasal 30 ayat 4 Polri adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayumi, melayani masyarakat serta menegakkan hubung dalam pasal 30 ayat 5 susunan dan kedudukan TNI Polri berhubungan kewenangan TNI dan Polri disarat-sarat ikut sertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang hal itu termaktub dalam pasal 30 ayat 5 tentang pendidikan dan kebudayaan dalam pasal 31 ayat 1 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan pasal 31 ayat 2 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya dalam pasal 31 ayat 3 pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlat mulia dalam rangka mencertaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang dalam pasal 31 ayat 4 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional dalam pasal 31 ayat 5 yaitu pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia sedangkan dalam pasal 32 ayat 1 tentang kebudayaan yang ngejuju itu tentang kebudayaan yaitu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dalam pasal 32 ayat 2 negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional selanjutnya bagaimana membentuk tata kelola pemerintahan yang baik tata kelola pemerintahan yang baik menurut World Bank atau yang biasa disebut dengan Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif serta menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha tiga unsur pokok tata kelola pemerintahan yang baik yaitu unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu yang kedua unsur swasta atau wira usaha yang bergerak dalam pelayanan publik yang ketiga ada unsur warga masyarakat atau stakeholder tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholder pemerintah dan masyarakat untuk duduk bersama membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan hendak dikerjakan di masa mendatang tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri-ciri dan karakteristik menurut Laode Ida terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah swasta dan masyarakat terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi yang kedua komunikasi adanya jaringan yang multisistem antara pemerintah pihak swasta dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas yang selanjutnya ada proses penguatan diri sendiri atau self-inforcing process ada upaya untuk mendirikan pemerintahan self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi yang selanjutnya ada keseimbangan kekuatan atau balance of force dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutkan atau sustainable development ketiga elemen yang menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas harmoni dan kerjasama yang selanjutnya ada indentensi yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah pihak swasta dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi ini terkait tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan hubungan antara pemerintah dengan pasar contohnya mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar contohnya pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan misalnya pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan serta berpartisipasi dalam pembangunan hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat atau pejabat birokrat misalnya mengadakan pertemuan atau rembuk antar tokoh masyarakat pejabat birokrat atau politisi yang lima hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan misalnya memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang pekerja di perkotaan yang keenam hubungan antara lembaga legislatif eksekutif dan dalam membahas rancangan undang-undang yang ketujuh adalah hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang dan kemajuan negara oke mungkin cukup sekian saja nanti terkait tatak pemerintahan saya akan bahas di next pertemuan selanjutnya dengan PPT yang lebih menarik lagi oke cukup sekian salam harmonis salam Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati